Komisi 11 DPR RI mendorong peran Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dalam memastikan kondisi bank perekonomian rakyat tetap terjaga, sehingga dapat berkontribusi lebih terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Memimpin kunjungan kerja ke BPR Wiradana Putramas di Provinsi Jawa Timur, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mendorong LPS dapat mendeteksi sedini mungkin adanya kondisi tidak sehat pada Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Ia berharap LPS dapat melakukan intervensi, seperti dalam bentuk pendanaan agar kondisi perbankan tetap sehat dan tidak mengalami likuidasi. Tadi Pak Mustafa Jawa disampaikan supaya LPS bisa mengintervensi bank-bank atau BPR-BPR yang ada potensi untuk ada pergerakan turun atau menurun atau mungkin ada kondisi yang kurang sehat, sehingga jangan sampai kemudian BPR ini menjadi masuk dalam bank likuidasi. Memang sebagian besar BPR atau perbankan yang di likuidasi itu karena ada fruit di dalam, tapi kalau misalnya itu supaya tidak ada fruit, seharusnya LPS bisa mengintervensi untuk memberikan, kalau perlu intervensi dalam bentuk pendanaan untuk bisa menyehatkan kembali perbankan yang mungkin agak sakit ya. Agak sakit tapi semuanya mereka masih likuid. Lebih lanjut, Amir Uskara menilai tambahan wawonang dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadikan LPS dapat pekerja lebih optimal dalam menyehatkan industri perbankan. Dari Jawa Timur, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!